Jangan lupa klik tombol subscribe Agar selalu mendapatkan informasi video-video terbaru kami Lalu klik like, klik bagikan melalui akun-akun media sosial Anda Sehingga orang-orang yang Anda cintai juga mendapatkan informasi dari video ini Alaman 6, Jilid 2, Metode Adjani Pada halaman ini kita akan belajar mengetahui bagaimana huruf via ditulis secara terpisah dan huruf via ditulis secara disambung Bentuk huruf via saat terpisah atau berdiri sendiri memiliki bentuk seperti ini Dan saat disambung dia akan memiliki bentuk seperti ini Ketika dia disambung di bagian depan Dia akan berbentuk seperti ini Titik 2 di bawah Ini di depan Ini contoh disambung di depan Bisa juga bentuk seperti ini Ini lekukan huruf via Ini lekukan huruf via Ini lekukan huruf via Selanjutnya ini bentuk huruf via saat disambung di tengah Posisinya di tengah Bisa berbentuk seperti ini Lekukannya Bisa berbentuk seperti ini Lekukannya Ini berbentuk seperti ini Yang Anda perhatikan adalah titik 2 di bawah Jika titik 2 di bawah Berarti itu huruf via Titik 1 di atas Berarti huruf nun Titik 1 di bawah Berarti huruf ba Titik 2 di atas Berarti huruf ta Itu posisi di tengah Dan ini contoh huruf via Saat disambung di bagian belakang Dia memiliki bentuk yang sama Dengan bentuk aslinya Hanya sedikit perubahan di atas Di bagian kepala Dan dia lekukannya Seperti lekukan huruf via saat sendiri Titik 2 di bawah Seperti ini Dan ini contoh huruf via Disambung di depan Ini contoh ya Disambung di belakang Jadi huruf via Ada dua macam Yaitu huruf via saat Berdiri sendiri Dan huruf via Saat disambung Bentuknya Seperti yang dicontohkan Pada halaman ini Selanjutnya Marilah kita Perhatikan bagaimana Cara membaca Halaman 6 jilid 2 Metode Adjani Anda bisa mengikuti Setelah kami contohkan Ya Ya Saat tidak berharokat Berbunyi Ya Ya Saat tidak berharokat Ya Ghaniyu Laqiyah Yaliku Yasiru Radiyah Buniyah Tuliyah Ramiyu Yadiyah Wukiyah Yarithu Demikianlah halaman 6 jilid 2 Metode Ajani Sampai berjumpa di pelajaran selanjutnya Pada halaman 7 InsyaAllah kita bisa Amin Allahumma zayyin بالقرآن لساني Wajemil به وجهي Wakow به جسدي Wathakil به ميزاني Warazukni Hakka tilawatihi Ala taatik Ana Al-layli Wa ataraf Metode Ajani Belajar membaca Al-Quran Dari 0 Sampai Mahir Dari 0 Sampai